Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV Jawa Timur dan nyalakan notifikasinya. Rumah sehat atau tempat isolasi mandiri yang ada di beberapa kelurahan kota Surabaya kini mulai kosong. Sejak dioperasikan akhir Juli 2021, rumah sehat rata-rata dihuni 3 hingga 10 warga dengan status orang tanpa gejala. Kasus COVID-19 di kota Surabaya mulai melandai dan sebanyak 154 rumah sehat atau tempat isolasi mandiri bagi warga dengan status orang tanpa gejala atau OTG yang disiapkan di beberapa kelurahan kini sudah mulai kosong. 154 rumah sehat yang disiapkan tersebut mampu menampung sekitar 2.346 warga yang tinggal di sekitar kelurahan tersebut. Namun rata-rata setiap rumah sehat hanya dihuni 3 hingga 10 orang saja. Salah satunya rumah sehat yang menempati gedung SDN Tambak Sari 3, Surabaya. Camat Tambak Sari, Rituan Mubarun menyatakan saat ini rumah sehat tersebut sudah kosong atau tidak ada lagi warga yang menjadi isolasi mandiri. Dari data Satgas Penanganan COVID-19 Pemerintah Kota Surabaya, saat ini kasus aktif di Kota Surabaya sebanyak 4.029 orang atau turun 344 orang dari hari sebelumnya. Ketika ada warga yang memaham dan sebagainya itu kesekismas yang berujuk. Jadi kesekismas yang berujuk boleh karena aturan rumah sehat adalah orang yang tidak bergejala. Jadi kalau misalnya dia positif tapi tidak bergejala itu kesekismas yang berujuk ke rumah sehat. Dan kebaikan rumah sehat adalah dekat dengan keluarga. Sehingga komunikasinya bisa lebih enak, lebih intens. Kalau ada apa-apa, misalnya butuh apa-butuh apa itu keluarganya gampang.